Terhadap 93 pegawai KPK yang besok akan disidang etik oleh Dewan Pengawas KPK Terkait dengan adanya pungutan liar atau pungli di ruang tahanan KPK atau rutan KPK Tentu kita berharap dewas tegas ya Terhadap keterlibatan 93 orang ini dalam dugaan pelanggaran etik Yang saya lihat tentu ada kluster-kluster keterlibatan mereka Namun yang jelas pungli merupakan bagian dari korupsi Jadi dewas benar-benar harus memberikan hukuman yang berat Efek jerak supaya yang lain tidak melakukan Apalagi kita tahu ini pertama kali dalam sejarah langsung 393 orang Pegawai KPK disidang etik oleh Dewan Pengawas terhadap satu kasus yaitu pungli Dan kita tahu pungli merupakan tindak pidana korupsi Yang seharusnya diberantas oleh pegawai KPK Apalagi nilai dari punglinya sesuai dengan apa yang disampaikan dewas Sekitar 6,1 miliar Kita berharap bahwa bukan hanya Tindakan secara etik Sanksi berat diberhentikan dengan tidak hormat Tapi juga pidana Karena pungli merupakan tindak pidana korupsi Yang nanti akan kita lihat Apakah itu perbuatannya adalah swap Apakah perbuatannya adalah pemerasan Ataupun gratifikasi Setidaknya kita apresiasi apa yang dilakukan oleh dewas Ini merupakan bagian dari bersih-bersih KPK Dari orang-orang yang berperilaku korup Sehingga ke depan kita berharap KPK bisa kembali Untuk dipercaya oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!